Hello, in this our first tutorial, we will learn how to use a custom landscape created in 3D Max. For example, we already have a landscape model done in 3D Max and we want to bring it in the Unreal Engine. So this tutorial will cover it. Now we are in 3D Studio Max, the first step is let's check the unit setup to make sure that we use centimeter. Let's create a square plane with the parameter as needed. Next, rename them the plane geometry so we can recognize it later. Next, give editable poly modifier to the plane and enable push and pull tool to create landscape design. Next, add ground material and make adjustment for the UV texture. Sekarang untuk mengekspor geometri ke Android engine dengan menggunakan format data smith. Kita berada di Unreal Engine, membuat folder baru untuk mengimport data smith yang kita lakukan sebelumnya. Di seksi ini, kita hanya menggunakan teks geometri dan teks material. Selanjutnya, kita membuat Unreal Landscape. Dan mengatur parameternya supaya ia dapat menggunakan teks lembut dari 3D Studio Max. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang, mari kita kembali ke mode seleksi untuk mengerikan lokasi Z. Terima kasih telah menonton! 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 lantai yang mengikuti dimensi landscape. Rename lantai ini menjadi Projector. Selanjutnya, kita harus mengubah nilai rendernya menjadi Scanline Renderer. Sekarang, membuat material standar dan menggunakannya ke lantai proyeksi. Mari kita mengubah material standar ke slot yang berikut dan rename. Kemudian, membuat perubahan ke self-illumination dan warna terbuka. Kemudian, menggunakannya ke geometri landscape. Selanjutnya, memilih perubahan proyeksi dan memberikan perubahan proyeksi. Kemudian, memilih perubahan proyeksi untuk memilih landscape. Pastikan untuk memperoleh kegemaran dan kotaknya. Dan mengubah kegemaran untuk 1000 cm. Jadi, perubahan proyeksi akan datang di atas landscape. Perubahan proyeksi. Kemudian, memilih perubahan proyeksi. Kemudian, memilih perubahan untuk mengubah max dan minimum height map. Kemudian, memilih perubahan proyeksi. Di tab output, memilih perubahan proyeksi. Kemudian, memilih perubahan proyeksi. Kemudian, memilih perubahan proyeksi. Setelah output sebagai PNG dan menunjukkan channel alpha. Dan juga menunjukkan grayscale 16-bit. Kemudian, memilih perubahan proyeksi. Kemudian, memilih perubahan proyeksi dan kondisi yang mengikut perubahan proyeksi dari Unreal Engine. Di hal ini, kami akan menggunakan 256x 256 pixel. Kemudian, hanya menciptakan buton render untuk menggunakan kondisi kondisi. Sekarang kita berada di Unreal Engine. Enable landscape editing mode lagi. Right-click on the height map at the left panel dan choose Import. Then, select the height map we have created. The last step is, let's fix this edge in the Photoshop by adjusting the texture size to fill all image resolution without alpha channel. Then, go back to Unreal Engine to reinforce old height map. So, that is all. Don't hesitate to leave a comment below. And don't forget to subscribe. See you in the next video.